Warga desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan kabel listrik yang terlalu rendah dan kabel pembungkus yang mulai mengelupas di makan usia. Dihawatirkan dapat menimbulkan korban karena arus listrik yang mengalir bertegangan tinggi. Tiang listrik yang hanya memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dengan kabel menjuntai rendah membuat warga menjadi khawatir. Pasalnya, arus listrik yang mengalir bertegangan tinggi dengan kabel pembungkus mulai mengelupas, sehingga menampakkan kabel memiliki arus kuat. Sebagai antisipasi awal, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, warga berinisiatif menutup bagian kabel yang telah mengelupas dengan menambah tiang penyangga kabel-kabel terkelupas yang menjuntai rendah dengan ketinggian sekitar 1,5 meter bila tidak disanggah. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama mulai dari awal pemasangan tahun 2000, meski perwakilan warga sudah beberapa kali mengadu ke PLN, namun belum ada tanggapan. Bukan tak kuatir lagi, kabelnya pecah kalau, kabelnya pecah kalau tadi, ini kebijaksanaan warga ini, melipi pembungkus, jangan sampai warga kena imbasnya, nyetrum. Sudah lama kondisi ini? Kabel ini mulai tahun 2000, sampai sekarang tidak ganti imporan itu, direnovasi. Sudah lama, perlu ke PLN? Aku sudah tiga-dua kali masuk di Koko Gading, tapi tidak ada tanggapan. Malahan aku mau buat fotonya dengan warga, dalam tangan warga ada 100. Nah, cuma sampai sekarang tidak ada tanggapan. Pati Banyuasin yang melihat kondisi listrik akan segera mengambil tindakan melaporkan kondisi kabel yang terlihat darurat, karena memang berbahaya. Warga hanya dapat berharap PLN wilayah segera mengatasi, karena dengan kabel yang rendah, bahkan sudah terkelupas ini, tentu dapat menimbulkan korban. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, INews melaporkan.